Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi disini Sebelum kita lanjut ke tutorial Jangan lupa subscribe, like, dan komen Disini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office Dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Selamat sore, mari kita belajar lagi Kali ini kami akan mengubah sebuah bahasa Microsoft Word Ini menambah bahasa Arab ke Microsoft Word ini Oke sekarang kita buka terlebih dahulu Microsoft Wordnya Tapi sebelumnya seperti biasa kita buka terlebih dahulu Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Semoga tutorial ini bermanfaat pastinya Ini adalah Microsoft Word 2010 Selanjutnya Anda klik file Lalu Anda pilih option Selanjutnya disini Anda klik like Nah disini Anda cari bahasa Arab Seserah, Arab apa saja Lalu pilih ID Selanjutnya disini Anda pilih Not in install Nah nanti kita akan dibawa ke browser Nah terbuka halaman seperti ini Kita masuk ke web Microsoft Kita akan mendorot sebuah bahasa Nah disini sekarang kita pilih office nya Disini kami menggunakan office 2010 ini Jika Anda menggunakan 2013 klik disini Karena kami menggunakan 2010 jadi klik disini Sekarang Anda klik disini Bahasa apa yang Anda perlukan Disini Arab Oke Sekarang Anda cek Windows Anda Anda menggunakan Windows 32 bit atau 64 bit Cara mengeceknya disini Anda masuk ke export Lalu Anda klik property pada komputer Anda Disini klik kanan Lalu pilih properties Nah disini bisa terlihat Sistem tipe 32 bit Jadi kami download yang 32 bit Anda klik saja download Kita mulai mendownloadnya Oke Ini ukurannya 390 MB Kita tunggu Sampai proses download selesai Mungkin video akan kami jeda Karena ini proses downloadnya cukup lama Ini internet kami juga lemut Oke Ini proses download Sebentar lagi selesai Nah ini sudah selesai Sekarang kita close Apa saja kita lihat hasilnya Jadi terimpan di mana Nah disini Coba kita buka Nah ini adalah file yang tadi kita download Yaitu file bahasanya Sekarang kita tinggal install saja Kita klik dua kali Kita akan memasang Bahasa ini Ke Microsoft Office Word kita Pastikan Microsoft Word Anda Sudah Anda close Ini proses pemasangan Ini proses pemasangan Beda ya kalau pasangan Arap itu dari samping kanan mulainya Nah disini Biarkan saja seperti ini Sekarang Anda klik yang ini Nah selanjutnya di sini Nah selanjutnya disini Anda tandain Lalu klik yang ini Nah disini kita pilih yang ini saja Oke ini proses installing Pada proses ini Video akan kami jeda saja Karena proses ini cukup lama sekali Kurang lebih memakan waktu sekitar 4 menitan Jadi saya akan Percepat saja videonya Kita jeda Nah ini sudah selesai Sekarang kita klik disini Oke sekarang kita buka Microsoft Word nya Sekarang kita masuk kesini Ke file Lalu Anda masuk Option Lalu disini Anda pilih legue Disini bisa Anda lihat Sudah ada tulisan install Berarti sudah terinstall Sekarang kita pilih Set default Oke Nah disini Display legue Anda Keser paling atas Oke seperti ini Disini juga Klik paling atas Oke seperti ini Sekarang klik oke Klik oke Ini disuruh di restart Kita tutup Lalu kita buka lagi Nah ini sudah menjadi bahasa Arab Bisa Anda lihat Ini Ininya sebelah sini Oke Sudah menjadi bahasa Arab Nah jadi seperti itu Gampang sekali Untuk mengubah bahasa Microsoft Office Word Ke bahasa lain Contohnya bahasa Arab Atau bahasa Indonesia Sama saja Mungkin cukup sekian tutorial dari kami Selamat mempelajari Semoga tutorial sederhana ini Bermanfaat untuk Anda Wabila itu api kuala dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati